Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah selesai membahas Nawasib Amil-amil yang menasobkan Maka berikutnya kita akan membahas Aljawazim Aljawazim berarti Amil-amil yang menjazimkan Menjazimkan apa? Menjazimkan Fi'il mutareh Nah totalnya jawazim ini ada 18 Lalu dibagi 2 Yang pertama Tajzimu fi'lan wahidan Wajazimun li fi'lan wahidan Wajazimun li fi'lain Yang kedua Tajzim fi'lain Kelompok pertama dia hanya mampu menjazimkan Satu fi'il mutareh Sementara kelompok yang kedua Dia menjazimkan dua fi'il mutareh Yang pertama dulu yaitu Amil jazim yang menjazimkan Satu fi'il mutareh saja Ada apa saja? Pertama ada Lam Ini Huruf yang menafikan Menafikan dan juga Membalik fi'il mutareh Menjadi fi'il Madi secara waktu Jadi harfu Nafin Wajazmin Wa kolbin Harfu jazmin Wanafin Wa kolbin Seperti Lam yalid Walam yulad Walam yakullahu Kufuan ahad Lam yalid Nah yalid disini Fi'il mutareh Majzum Terjazimkan oleh lam Tanda jazimnya disini Sukun Karena sesuai akhir Ini juga sama Diazimkan oleh lam yang ini Bukan lam yang ini Tapi lam yang ini Kemudian yakun Ini juga fi'il mutareh Dijazimkan oleh lam Jadi Lam dia memiliki kemampuan Menjazimkan satu fi'il mutareh saja Kemudian lama Jadi ada lam Ada lama Seperti Lama Yakudhi Ma'amaroh Nah manusia Belum menunaikan Ma'amaroh Sesuatu Atau apa saja Yang Allah perintahkan Kepadanya Jadi manusia Belum menunaikan Belum melaksanakan Apa saja Yang Allah perintahkan Kepadanya Yakudhi Disini adalah fi'il mutareh Majzum Terjazimkan oleh lama Kemudian tanda jazimnya Disini Hadfu harfil illah Karena yakudhi Adalah fi'il mutareh Mu'talun akhir Nah huruf ilatnya apa Huruf ilatnya Ya Seperti Yakudhi Berikutnya Alam Alam Diberikan hamzah istifam Jadi alam Alam Nasroh Laka sodrok Belumkah Kami melapangkan Laka untuk Musodroka Dadamu Wahai Nabi Muhammad Nasroh disini Fi'il mutareh Majzum Terjazimkan oleh alam Tanda jazimnya Sukun Karena sohihun akhir Fi'il mutarehnya Sohihun akhir Maka tanda jazimnya Dengan sukun Berikutnya Alam Lama Diberikan hamzah istifam Jadi alam Alam Ma ashu Washaibu wazi'un Ini adalah potongan syir Atabdul masyiba Aku mencela Usia tuaku Al masyiba Jadi usia tua Alas soba Atas apa yang dilakukannya Yaitu berupa Memenuhi berbagai Hawa nafsu Keburukan Sebagaimana yang dilakukan oleh Waktu muda Jadi ada orang Sudah tua Dia melakukan berbagai Keburukan Sebagaimana yang dilakukan Waktu muda Atabdul masyiba Aku mencela Masa tua Alas soba Atas Hawa nafsu Yang diperturutkan itu Wa kultuh Dan aku berkata Alam Ma ashu Belumkah Ashu Belumkah aku berhenti Belumkah aku menyesal Belumkah aku bangun Belumkah aku sadar Belumkah aku kapok Washaibu wazi'un Sementara Usia tua Wazi'un Mestinya menjadi pencegah Washaibu wazi'un Alam Ma ashu Nah ashu Disini adalah Fiil mudra Majzum Tanda jazamnya Hadfu Harfilillah Karena dia Fiil mudra Mu'tal akhir Mu'talnya adalah Huruf ilat Waw Ashu Yashu Seperti Yad'u Ada wawnya Disini tak ada wawnya Karena Majzum Jadi dibuang Dan membuang waw itu Sebagai tanda jazam Untuk fiil mudra Mu'tal Akhir Berikutnya Lam 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 ini fungsinya untuk memerintah Kalau datang dari atasan Dan juga doa Atau permohonan Kalau datangnya dari bawahan Misalkan yang dari atasan Wati perintah Liun Fiq Zusa'atin Handaknya berinfak Orang-orang yang punya Kemampuan Orang-orang yang punya Ya punya kemampuan Nah disini Yunfiq Adalah Fiil mudra Majzum Dijazamkan oleh Lam Lam apa disini Lamul Amri Jadi dalam bahasa Arab Bisa memerintah Orang yang tak ada di hadapan kita Yunfiq Ini kan untuk dia Bisa diperintah dengan Menggunakan Lam Lamul Amri Kemudian tanda jazamnya disini Sukun Kena selanjutnya akhir Kalau misalkan dari Bawahan ke atasan Itu nanti disebut doa Misalkan disini Liakdi alayna robbuka Liakdi alayna robbuka Tidaknya Tuhanmu Yakdi Menunaikan Atau mematikan Alayna atas kami Jadi Yakdi Ini Fiil mudra Majzum oleh Lam Lam apa Lamu du'a Karena datang dari Bawahan Tanda jazamnya disini Harfiil illah Kalau yakdi Tadi udah ya Berikutnya La finahi Wadu'a Ada la Namanya La Finahi Untuk melarang Berarti kalau untuk melarang Datang dari atasan Wadu'a Atau permohonan Jika datangnya dari bawahan Misalkan La tehzan Janganlah kamu bersedih Itu datang dari atasan Berarti la nya disini La Nah ya Jadi la untuk Melarang Tapi kalau datangnya dari bawahan Itu bukan melarang Tetapi doa Seperti La tu'akhidna Rabbana La tu'akhidna Wahai Tuhan Kami Janganlah engkau siksa kami Jangan engkau siksa kami Ini seakan-akan melarang Jangan engkau siksa kami Nah itu bukan melarang Tetapi untuk Memohon Tu'akhid Ini fiil mudra Majzum Tanda jazamnya Dengan sukun Tahzan juga Dengan sukun Karena sama-sama Ini bentuk Fiil mudra Sohiyun akhir Berikutnya Al-Tolab Jadi Tolab Ini juga Bisa menjazamkan Yaitu jawabnya Nanti Menjazamkan Dengan catatan Dia Tidak ada Fa Di fiil mudra Seperti Ta'alau Kemarilah kalian Nah ini kan Perintah Nah perintah ini Dia mengandung Tolab Ya mengandung Tolab Nah maka jawabnya Atlu Maka akan Aku bacakan Nah atlu Disini Terjazamkan Karena sebagai jawab Daripada Tolab Kemudian tanda jazamnya Hadfarfilillah Karena termasuk Fiil mudra Mu'talon akhir Yatlu Nah inilah Kelompok yang pertama Yaitu Amil-amil jazam Yang menjazamkan Satu fiil mudra Saja Nah sekarang Amil-amil jazam Yang menjazamkan Dua fiil mudra Pertama ada In In yasha Yudhibkum Jika dia berkehendak Yaitu Allah Yudhibkum Maka Allah akan Melenyapkan kalian In yasha Yudhibkum Nah yasha Yang pertama Dia 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 Dijazamkan oleh In Tanda jazamnya Sukun Karena termasuk Sayon akhir Kon yudhib Ini jawabnya Jadi in yasha Yasha ini Termasuk fiil syaratnya Kemudian yudhib Ini Sebutannya Sebagai Jawabnya Nah jawabnya ini Jazam Dijazamkan oleh siapa Dijazamkan oleh Jadi in yasha Yudhibkum Jika dia Allah Berkehendak Yudhibkum Maka Dia Allah Akan memusnahkan Kalian Yudhibkum Kemudian yang kedua Maka Maka juga menjazamkan Dua fiil mudhore Maka Wa ma Taf'alu Min khairi Ya'lam Hullah Disini Taf'alu Ini fiil mudhore Maj'uzum Terjazamkan oleh Maka Maka Kemudian Tanda jazamnya Hadfunun Karena Af'al Khomsah Ini fiil syaratnya Sebagai syaratnya Kemudian Ya'lam Ini adalah fiil mudhore Maj'uzum juga Kenapa Dia jazam Karena jawabnya Dijazamkan oleh Siapa Oleh ma Jadi ma Menjazamkan dua Fiil mudhore Taf'alu Dan Ya'lam Yang pertama Syarat Yang kedua Jawab Jadi apapun yang Kalian kerjakan Min khairin Berupa kebaikan Ya'lam Maka Allah Mengetahuinya Mengetahuinya Perbuatan Perbuatan baik itu Jangan khawatir Jadinya Man Man Ya'amal Su'an Yuj'zabihi Ya'amal Ini adalah fiil mudhore Maj'uzum Oleh man Sebagai syarat Kemudian Yuj'za Ini fiil mudhore Maj'uzum Oleh man Juga Ini sebagai jawabnya Jadi Man Ya'amal Su'an Siapa saja yang Melakukan perbuatan buruk Yuj'zabihi Maka dia akan Dibalas Dengan perbuatan Buruk itu Nah Yuj'zah Ini Maj'uzum Tanda jazimnya Hadwar filillah Karena Mu'tal akhir Ya'amal Ini syaratnya Tanda jazim Tanda jazimnya Dengan sukun Jadi sama-sama jazim Bedanya Tanda jazimnya Kenapa beda Tanda jazimnya Karena jenis fiil mudhore Beda Yang pertama Su'ayun akhir Yang kedua Mu'talun akhir Berikutnya Mahma Ya'amah Wa'annaki Mahma Ta'muri Al-Qolba Yaf'al Dan engkau Hei Perempuan Mahma Ta'muri Al-Qolba Kapanpun Kau memerintahkan Hati Yaf'al Maka Hati tersebut Akan mengerjakan Ta'muri Ini adalah Fiil mudhore Maj'uzum Oleh Mahma Asalnya Ta'muri Ini Af'al Khumsah Tanda jazimnya Dengan Hadfun Ini untuk Anti Maka ketika Maj'uzum Ta'muri Yaf'al Ini fiil mudhore Juga Maj'uzum Tanda jazimnya Dengan sukun Dijazimkan oleh Siapa Yaf'al Dan ta'muri Dijazimkan oleh Amil yang sama Itu Mahma Berikutnya Idhma Idhma Takum Akum Kapanpun Kamu berdiri Aku berdiri Takum Yang pertama Zum Sebagai syarat Akum Yang kedua Maj'uzum Sebagai jawab Dijazimkan oleh Idhma Keduanya Oleh Idhma Berikutnya Ayun Ayuhum Yadribni Adribhu Ayuhum Siapapun Dari mereka Yadribni Memukulku Adribhum Aku akan Memukulnya Yadrib Ini Maj'uzum Oleh Ayyu Adrib Juga Maj'uzum Oleh Ayyu Jadi Dua-duanya Dijazimkan oleh Amil yang sama Berikutnya Mata Mata Aldor Mata Aldo Asalnya Begitu Diwasulkan Mata Aldo Ayil Ima Mata Ta'rifuni Kapanpun Aku meletakkan Imamah Ya Surban Ta'rifuni Kalian Mengetahui Adrussin Tanda Adrus Asalnya Tanda Jazim Tanda Jazim Dengan Sukun Kemudian Ini Tarifuni Tanda Jazim Dengan Hadfun Gara'af'al Khomsah Ini Tanda Jazim Ayyana Tadrus Tanjah Kapanpun Kamu belajar Kau akan Sukses Tadrus Hazim sebagai syarat tanjah mazum sebagai jawab dua-duanya dijazimkan oleh ayyana 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 ma takunu ayyana ma takunu yudrik yudrik kumul mautu ayyana ayyana ma diberikan ma ayyana ma tidak masalah, kemudian takunu ini fi'il mudore mazum tanda jazimnya hadfunun karena afal khom asalnya takunu na dimanapun kalian kemudian berada, kemudian apa jawabnya, ini syarat jawabnya yudrik yudrik kumul mautu al mautu sebagai fa'il dari yudrik yudrik ini jawabnya fi'il mudore mazum yudrik kumul mautu maka kematian akan mendapati kalian, akan mendatangi kalian dimanapun kalian ada, kematian itu akan ada akan mendatangi kalian yudrik, ini tanda jazimnya dengan sukun kalau ini tanda jazimnya dengan hadfunun kemudian anna anna kapanpun fa'asbahta anna taktiha tas tajribiha tajid hataba ini detailnya saya kurang begitu faham ini apa, syair ini fa'asbahta maka di waktu pagi yang telah berlalu atau jadilah kamu anna ya dimanapun taktiha mendatanginya mendatangi kayu bakar ya tas tajribiha untuk menyalakan dengannya tajid maka kamu akan mendapatkan hal toba kayu bakar tersebut nah tajid adalah takti ini adalah fi'il mudore mazum oleh anna ini sebagai syarat tanda jadzumnya adalah hadfu harfil illah karena dia mu'tal akhir ya ti ya seperti ya biqi nah ini mu'tal akhir maka dengan membuang huruf ilah kemudian tajid ini sebagai jawabnya maka tanda jadzumnya dengan dengan sukun karena sahiun akhir kemudian haythuma ya haythuma tas taqim yuqadirlakallahu najahan dimanapun engkau istiqamah ini sebagai syarat dia mazum oleh haythuma tanda jadzumnya sukun yuqadirlakallahu najahan maka Allah akan menentukan untukmu keberhasilan jadi dimanapun kamu istiqamah maka Allah akan menentukan kamu ya keberhasilan jadi jangan khawatir dimanapun kamu berada yang penting kamu istiqamah maka Allah akan memberikan keberhasilan baik itu saja yang bisa kita bahas mudah-mudahan bisa dipahami mudah-mudahan bermanfaat kalau ada kesalahan salah ucap salah tulis mohon dimaafkan terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh